Pemimpin tentara bayaran Rusia Wagner, Yevgeny Prikozin, mengklaim prajuritnya tak menembakkan satupun tembakan saat merebut markas besar tentara Rusia di kota Rostov-Ondor pada Sabtu 24 Juni 2023. Bahkan ia menyebut pasukannya tidak menyentuh satupun tentara Rusia. Ia mengaku dalam misinya menjatuhkan petinggi Rusia juga didukung penduduk setempat. Prikozin menilai aksinya didukung oleh penduduk setempat karena ia dan pasukannya melakukan pawai keadilan. Namun ia menyebut saat itu para pasukannya justru terkena serangan dari artileri dan helikopter militer Rusia. Sebelumnya, grup Wagner yang ikut berperang bersama tentara Rusia di Ukraina berbalik arah menyerang pasukan Rusia. Mereka merebut markas besar tentara Rusia di kota Rostov-Ondor. Wagner bertujuan untuk ke kota Moskwa dengan perintah menggulingkan para pemimpin militer Rusia. Hal ini terjadi lantaran Wagner dan militer Rusia belakangan berselisih tentang cara perang di Ukraina. Pemimpin Wagner, Yevgeny Prikozin, telah beberapa kali secara belak-belakan mengkritik para pemimpin militer Rusia. Selain itu, Prikozin menyebut aksinya itu bukanlah aksi pengkhianatan terhadap negara. Namun ia mengklaim Wagner adalah patriot Rusia. Terima kasih telah menonton!